Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, 10-11 Mei 2023, Presiden Jokowi membuka pertemuan ASEAN Leaders, Interface with Representatives of ASEAN Youth di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT, Rabu, 10 Mei 2023. Pertemuan para pemimpin ASEAN dengan perwakilan pemuda ASEAN ini merupakan rangkaian dari KTT ke-42 ASEAN. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan harapan para pemimpin ASEAN terhadap peran pemuda ASEAN dalam menciptakan kawasan ASEAN yang stabil dan damai serta sebagai pusat pertumbuhan atau epicentrum of growth. Menurut Presiden, ASEAN mempunyai modal kuat untuk mewujudkan hal tersebut mulai dari pertumbuhan ekonomi yang di atas rata dunia serta kestabilan kawasan yang terjaga. Presiden juga meyakini, populasi pemuda yang sebesar 34 persen menjadi modal kuat ASEAN untuk memaksimalkan potensi ASEAN tersebut, sebanyak 34 persen populasi ASEAN adalah pemuda, ungkap Jokowi. Oleh sebab itu, generasi muda ASEAN perlu meremuskan langkah-langkah terbaik untuk memaksimalkan potensi tersebut, tambahnya. Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga mengungkapkan kegembiraannya dapat bertemu generasi muda ASEAN, calon pemimpin masa depan. Saya senang bisa bertemu generasi muda ASEAN, calon pemimpin masa depan yang memiliki energi positif dan ide-ide kreatif, ucap Presiden Jokowi, ide-ide inovatif untuk memajukan kawasan, tambahnya. Pada pertemuan tersebut, delegasi pemuda yang mewakili Indonesia adalah Raihan Zahirah Mauludi Ridwan dan Zafran Ahmadiri Arief. Pada akhir sesi, Raihan bersama perwakilan pemuda Laos, Khotidet Sen Sadhid, menyampaikan hasil rekomendasi delegasi pemuda ASEAN kepada para pemimpin ASEAN, turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri, Menlu, Retno L.P. Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek Pratikno. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen tersebut. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen tersebut. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen tersebut.